Intro Halo Saya tidak usah memperkenalkan diri lagi Dan sahabat saya Udah tau dong siapa namanya kan Kita sampai sekarang Di bagian Tutupan dari 12 Di ilmu Chinese Metaphysics Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Will Lagi Will ya Bahwa ilmu Chinese Metaphysics ini Dari oleh setiap orang Secara sistematik Dan terstruktur ya Will ya Is bagus Secara sistematis dan terstruktur Artinya ada silabus-silabus Yang memang sudah dibuat Pak Tentu Terstruktur Dan sistematisnya Tergantung dari siapa yang ngajar ya Ya Tapi sudah dapat dibuat Seperti sebuah mata pelajaran Layaknya ketika kita belajar Di perguruan tinggi Ataupun Ya kalau SD SMP Saya makan masih terlalu Kecil lah Seperti layaknya Kita dapat pelajari di perguruan tinggi Jadi ini sama sekali Bukan sesuatu yang Berbau mistis Karena terus terang Begitu kita ngomong Metaphysik Orang seberang untuk nanya Wah ini gaib nih Gimana nih bisa melihat Ini gak ada kayak gitu Itu sama sekali Gak ada hubungan Jadi Sedikit jauh kita ngomongin metaphysik Metaphysik itu adalah Sebenarnya Meta dan fisika Fisik itu ada ya fisika Fisika adalah ilmu yang mempelajari Mengenai segala hal Mengapa alam semesta ini Terjadi Dan bagaimana alam semesta Oke Makanya yang ada di dalam alam semesta itu kan Gaya gravitasi Gaya tersebut Ya Fisika lah Fisika ya Fisika lah Seperti kayak gitu Nah Metaphysika itu adalah Sesuatu yang Untuk saat ini Belum dapat Contohnya zaman dulu Kita ngomongin aura Aura maksudnya metaphysik Kemudian tahun 19 Kalau masa 1917-an Agak awal Ada dua orang ilmuwan dari Rusia Yang Foto ya Bisa foto Bisa foto Gak sengaja Menemukan kirean fotografi Yang dapat memotret aura Dan akhirnya aura Karena dapat dibuktikan Maka aura Berubah dari metaphysik Menjadi Salah Oke Bergerak Ya Bahkan ilmu-ilmu Psikologi Ya Ilmu-ilmu psikologi Itu Maksudnya sebenarnya Metaphysik Karena apa Karena kita begitu Kita Buka nih Otak kita dibuka Yang ada kan Apakah ada pikiran Bisa Nggak ada Tapi kita tahu Pikiran itu terjadi kan Kita sekarang Tiap hari Pikiran Jadi itu sesuatu yang Yang Itu memang ada Maksudnya Secara ilmiah Atau itunya Masih agak susah Ya Begitu Nah Zaman dulu Ini dipergunakan Untuk lebih mengerti Bagaimana Seseorang itu Atau Atau manusia itu Dapat hidup Dengan lebih baik Jadi ada Tiga Satu adalah Bagaimana Seseorang itu Dapat mengerti dirinya sendiri Karena dengan Mengerti dirinya sendiri Dia kan dapat Lebih Dapat melakukan Hal-hal yang Memang seharusnya Dapat dia lakukan Ya Kalau kamu tahu Bahwa kamu itu Dulu Jagonya manjak Mungkin kamu Tidak akan Jadi kasarnya Kita mengetahui Manual book Dari kita sendiri Ya Mengenai Dari kita sendiri Kurang lebih Dengan mengetahui diri kita sendiri Kita dapat mengetahui Bagaimana kita seharusnya Berinteraksi dengan Sesama manusia Yang ketiga Bagaimana Kita hidup Di satu tempat tertentu Dan kita dapat Memaksimalkan Pengaruh yang ada Di lingkungan tersebut Yes Kita tinggalnya Daerah Daerah pantai Kemungkinan Misal kita akan Jadi melayat Jangan kita Pengen tinggalnya Daerah pantai Tapi udah gitu Misalnya Ngotot Pengen Buka peternakan Strawberry Gitu Kayak gitu Ya Ya Kita Sekarang ngobrolin Tentang seni Kata fisik Laki ini Dengan tujuan Biar orang-orang Ngerti Karena kan orang Banyak ngomong nih Yang tadi gue bilang ya Ini kan banyak orang Ngomong ini Ramalan Ngomong Ramalan Kita punya perhundungan Karena gak ada Asik kita Ramalan Ramalan Tekan Tekan Boleh saya Mungkin saya Dibilang Meng-endorse William Tidak apa-apa Tapi saya Saya sudah Bisa membuktikan Terutama terima kasih Kepada adik saya Reza Saleh Yang Bilang bahwa Kalau saya dipanggilnya Udah ya Udah Gue bukan ngeramal Gue bukan ngedukun Gue bukan baca Itu loh Will Si Reza bilang ya Bahwa Gue belajar ini Terutama Dia mengambil contohnya Karena kami ini Gila dengan dunia musik Persis seperti Membaca Artitur musik Jadi benar-benar Bukan ngeramal ya Will Cuma ngebaca Dan Kita beda agama ya Kita beda agama Kita beda suku bangsa Kita beda rasa Kalau mau ngomong Masalah Tetap Ini masih bisa berlaku Dan gak ada hubungan dengan agama Sebenarnya Makan Udah ketahuan Jelas-jelas gitu Ya saya Saya belum bisa Saya belum bisa bilang Belum Belum lihat ya Well Ilmu agama saya juga belum tinggi-tinggi amat Tapi saya ngeliat kok Bagus-bagus aja sih Sebenarnya Kalau itu aku ya Kita begitu Masuk dunia sini Kita kan Agama gitu Gak pernah ada hubungan dengan agama Lu agama apa Makanya ini jadi ini Itu kan Enggak Begitu diomongkan Sesuatu Kayak misalnya Waktu kita ngomongin tentang siok Kan kita gak ngomong nih Nah Lu siok tikus Lu agamanya apa Kalau agamanya Jadi itu General Untuk tahun Yang lahir di sana Dan misalnya Di bulan sana Di hari itu Dan jam itu Mau Mau dari manapun orangnya Kemungkinan besar itu seperti begini Yes Jadi memang Apalagi misalnya kita ngomongin siok Sebenarnya adalah perpaduan Dari dua Dua keilmuan modern Kalau mau kita gabungin Hubung-hubungin sama Keilmuan modern ya bro Kedua lagi Psikologi Statistik ya Statistik ya Oke Karena Keilmuan ini sudah dites Sudah bukan ratusan tahun Tapi ribuan tahun Dan mereka itu berubah-rubah Karena setiap Generasi Atau beberapa waktu tertentu Ada perubahan Jadi itu Perubahan lagi Perubahan lagi Kita ngomong Sio itu Bisa menjabarkan semua nih Kehidupan Misalnya Lu bro Sio apa Sio bebek Misalnya Terus kasih tau Bahwa lu tuh mirip kayak bebek gitu ya Karena Tentu seperti gitu Begitu Mendeskripsikan suatu Sio Itu bisa ngomong Oh kalau lu sio bebek Lu berarti Percintaan lu seperti gini Bisnis lu seperti gini Lucut-cocoknya kayak gini Itu gak kayak gitu Itu banyak sekali Bisa menjabarkan Dan Mendeskripsikan Seseorang Istilahnya adalah Ketika kita membaca ini Kita seperti Tes psikologi Tapi Tapi tanpa Ikut Tesnya Jadi langsung Bisa dapat hasilnya Kalau kita Mau Tentu Apa Bakat Kita kan harus Ambil Tesnya Dari Ini baru Keluar Hasilnya Itu Kalau ini Kayak yang lu tadi bilang Gue baru nangkap nih Ikut Tes Psikologi Gak ikut Tesnya Dalam pengertian Ngerjain soal Langsung Nongong hasilnya Kira-kira Seperti ini Betul Nah kalau ditanya Itu gimana Tes psikologi Tidak akan menjamin 100% Keakuratannya Dengan hidup anda Ingat Itu ada deviasi Tidak ada Ya Makin bagus Teknik atau Tools Atau Alat Yang digunakan Maka akan semakin Kecil Kecil Apa Tingkat Deviasinya Deviasinya Dan bagusnya Ada lagi Yang dicintakan oleh Yang ngarang Karena yang ngarang 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 Psikologi Seorang psikolog Terkenal Dia menciptakan Satu tools Yang disebutnya DCIM Membagi Menjadi Empat lagi Menjadi Empat lagi Nah ada satu Ini dari Carl Gustaf Jung Dia ngebagi 16 atau 32 Aduh agak Lupa Tengah Ini metafisi Ya Itu jutaan Jutaan Tiap orang Itu dibagi Bukan cuma Empat Atau 16 jutaan Kita Total Apa ya 25 juta Gitu Banyak banget Banyak banget Jadi yang menandakan Bahwa ini akan Lebih detil Belajar Kalau kita tahu Dasar Kita akan dapat Membaca Perubahannya Dengan sangat Dengan sangat Mudah Perbedaannya Kalau kita baca Misalnya yang tadi Empat biji itu Kita benar-benar Ngapali Mati Kalau sanguins Kayak gimana Melankolik Kayak gimana Itu ngapali Mati Kalau ini enggak Kita dasarnya Ngerti Paham Karena hubungannya Biasanya Metafisik hubungannya Dengan alam Dengan alam semesta Begitu kita ngomongin Tikus Tikus itu adalah Saat dimana Musim dingin Lagi dingin-dinginnya Kalau jam itu Dari jam 11 malam Sampai Sampai 9 Subuh Tengah Tengah winter Dengan jam segitu Sama Yaitu Dunia Lagi Lagi Pada Puncaknya Hening Hening Dingin Gelap Nah kita enggak ngomong waktu Usi winter jadi gelap Enggak Tapi kan matahari juga Maring Maring Cepet dia kan Cuman Nongol Nongolnya bentar Nanti kalau lebih dalam lagi Tanah kalau lebih pegang itu dingin Udara pun dingin Jadi kita ngomonginnya alam semesta Nah dari alam semesta kita Tapi benar-benar Semuanya itu hanya Simbolisme dari alam semesta Nah jadi kalau kita lagi ngomong seperti gini Kita bukan lagi ngomongin ramalan Karena ramalan itu biasanya malah Gue enggak suka dari ramalan Kadang-kadang orang Orang itu Berbuat seperti Tuhan Ngerti enggak bro Lo begini Lo begini Iya Tengah bro Kayak gue Waktu kecil Itu kita pasti lah Sekali dua kali Enggak mungkin lah Bagi ke tempat kayak gitu lah Itu udah pasti punya Kalau kata-kata gue Kebanyakan bisnisnya tinggi Jadi lo juga pasti Pasti pernah lah Di bawah Gue enggak pun lah Gue doyan dunia begini Tapi apalagi Kalau di Kejawen Ada primbon Misalnya bisa diketahui Terus ada yang bilang Eh hati-hati lo Woton lo jangan sampai ketahuan sama orang Katanya itu hari naas lo Gitu kan Segala macam Itu kan Something that sebenarnya Metafisik kan Betul Nah Yang Menggunakan Kemampuannya Untuk membantu Manusia Jadi Ada rambu-rambu nih Ketika Tahun ini Apa yang akan terjadi Rambu-rambunya Seperti begini Kita ngati-hati Pas lagi rambu jelek Ngati-hati Tampak bisa jadi tabrakan Contohnya gitu kan Alam semesta Udah memberikan Rambu-rambu Misalnya Pemerintah udah memberikan Lampu Jangan ngomong Lampu stoklannya lagi mati Lampu stoklannya adalah Ketika Kita jalan Itu udah kuning Berhenti Tapi kita Nggak ngerti Lampas Kan kemungkinan Bisa terjadi Kecelakan Contohnya kan Kayak gitu Nah Zaman dulu Orang-orang Senerung Tuh Kalau misalnya Lu kalau nge-nggutin Wah Wah Lunya Dan itu yang gue bilang Kayak main Tuhan Padahal Semua Nggak ada yang mutlak Nggak ada yang mutlak Ketika Di dalam kehidupan Ngomongin pakai Cani Sampas Kita ngomongin Sistem Pansu ya Bisa ketahuan nih Di Di dalam Satu Ada uang Atau nggak Kalau nggak ada uang Bukan berarti Berarti hidupnya Lu kere Nggak punya duit Artinya Di kehidupan lu Uang Bukan sesuatu Yang penting Tuh Nah Artinya udah lain lagi Kan Will Kan intinya Kan yang gampang Nih Gue deh Kalau nggak ada uang Wah Gimana nih Padahal Kalau ada banyak Uang di sana Berarti Uang itu merupakan Faktor yang sangat penting Dalam kehidupan Jadi bisa jadi matang duitan Bisa jadi Nggak bagus Dia bisa mengerjakan Segala sesuatu Nggak ngeliat orang Yang penting dapet duit Keuntungan dia sendiri Nggak bagus Contoh Donald Oke What's wrong What's wrong with Mr. Trump Donald Trump itu Dalam bagannya itu Sama sekali Nggak ada duit Tapi dia menjadi salah satu orang Yang punya kuasa Nah itu intinya Dalam badan dia Kekuasaan paling penting Wampun yang dikerjakan sama dia Itu sekarang Nggak jadi presiden lagi Kita udah tahu kan Dia sekarang Bawa Bawa lagi orang-orang Karena dia pengen jadi kuasa Karena Karena buat dia Kekuasaan apa luar? Bukan uang Dengan jadi kuasa Uang ikutin Itu Donald Trump Semua juga gitu Kalau kita ngerti apa Itu uang itu bisa dibawa Ngikutin Contohnya adalah Trump kan pernah bangkrut Dia dari orang terkaya di New York Kalau nggak salah Dia begitu Bangkrut Bangkrut Nggak tanggung tanggung Langsung ruginya Duit dari Miliar dolar gitu ya Langsung Langsung jadi Minus Kalau nggak salah Nggak sampai seminggu kan Hanya berapa hari doang Dan itu Gue nonton filmnya Nonton filmnya Karena ada Biografinya Begitu dia lagi Lagi kayak gitu Dia nggak Kalau kasarnya Orang baru ketipu Pengen mati Aduh pusing gue Hidup gue gimana lagi Dia biasa-biasa aja ya Dia biasa aja Dia datang ke kantor Dia ambil telepon Kekuasaan dan pengaruhnya dia Ke setiap supplier Dia neken Lu mau kayak gitu sama gue Karena dia Dia bisa neken Bayarnya munur Dan lain sebagainya Langsung balik lagi Uangnya Luar biasa Lu salah satu contoh Kalau kita mengetahui diri kita sendiri Kita bisa sebut gimana Buat rekan-rekan Buat rekan-rekan To know yourself Right What you're good at What you're not good at Boleh Gue hubungi nomor yang berapa ini ya Boleh Ini jadi kita ada dua ya Kalau anda pengen tahu Apa yang harus anda lakukan Sesuai dengan jalur energi anda Pada tahun ini Ini lagi ada promo Karena biasa dengan Dengan seperti ini Per orang itu Biasanya satu juta setengah Ini masih dalam promo Karena ketika video ini Masih keluar Oke lah Kita masih Masih promo Tidak ada masalah Menjadi 350 ribu per orang Oh Tapi ketika Ketika anda ingin mengetahui Diri anda siapa Apa yang sebenarnya bagus itu 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 Pakai harga normal Tetap Kontakt nomor ini aja Kalau anda pengen tahu Kenapa Karena ini sangat penting bagi anda Jangan mikirin Biaya Tapi mikirkan value Yang akan anda dapatkan Anda akan dapat mengerti Apa yang harus anda lakukan Dan akan sangat bermanfaat Bagi kehidupan anda Amin Amin Ya Begitu Jadi jangan bilang Misalnya Habis ikut kayak gini Akan kaya atau enggak Enggak Menjawab dulu Pasal PR anda Akan jadi banyak sekali PRnya Tapi akan menjadi Anda akan melangkah Menjadi jati diri anda yang sebenarnya Karena enggak semua orang Itu ternyata Butuh uang Dalam artian gini bro Kita semua hidup di dunia Butuh uang Tapi Nggak semua orang Memprioritaskan Uang sebagai yang utama Kayak seniman Lebih memprioritaskan Akan karya-karyanya Nah Karena biasanya yang seniman itu Jagonya Membuat karya Mereka akan Biasa kesulitan dengan uang Karena mereka Nggak ngerti caranya Membuat Seni Karya ini Jadi duit Convert Convert Jadi the cash Dengan anda tahu Apa yang kurang Anda mungkin dapat Bekerjasama Misalnya dengan istri Atau misalnya anda Misalnya kerjasama dengan teman Ataupun misalnya Anda mempunyai Pegawai Dia memang hebat Di bidang marketing Jadi tetap Anda itu nanti tugasnya Hanya membuat karya Mereka bagian yang menjual Sehingga Anda nggak usah Pusikin sama duit Tapi duit tetap datang Biar Biar si seniman ini Fokus Berharga Nanti ada bidang lain Yang istilahnya sekarang Istilahnya sekarang apa? Monetization Monetization Biar si divisi itu Gue kalau ngomongin yang petang Lu gampang Lu kan musisi Musisi kan Kadang-kadang orang gila Karena senang main band Senang main apa Segalanya Lupa kan Makan aja lupa Bener nggak? Gimana jadi duit Tapi lu pengen nangi Pengen gini semua Sampai orang kadang-kadang Suka ngomong Kalau zaman dulu ya Jangan jadi anak band Jangan masuk ke musik Ada duit Kalau kamu udah tahu nih Kayak gini Kenapa Kenapa banyak nyanyi yang terkenal Karena mereka bisa dapat Manager Nah manager ini Yang membantu menguangkan Yang bantu Bikin schedule Penset Jadi lu kerjanya Gampang pusing Bikin karya Betul kan? Betul Betul bro Betul banget Betul banget Begitu ketemu manager Naik Siapapun itu Yang kerja sendiri Mana kan ada yang jadi Ya Itulah karena Kita udah tahu manual book kita Kita bagusnya di mana Kurangnya di mana Kita sebaiknya bekerja sama dengan siapa Itu adalah sebenarnya Yang kayaklah tadi bilang ya Rambu-rambu ya Will Rambu-rambu Nah Dengan adanya CEO Tiap tahun itu Meluju Tujuan yang kita Kita capai Tiap tahun itu Kita itu Punya arus sendiri Kita harus ngapain 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 Kalau kita tahu Arusnya ngapain Ngapain Kita Walaupun Tahun itu Susah Nanti orang pasti ngapain Kok katanya Jadi lebih mudah kok susah Susah Karena Hidup itu gak gampang Kita jangan ngomong bahwa Dengan belajar gini Jadi hidup itu mudah Itu bohong Ya Tapi Jadi ada tujuan Ketika kita Punya tujuan Dan mengerjakan sesuatu Walaupun susah Tapi bisa ada hasil Dan hasilnya bisa sesuai Dengan yang memang dia inginkan Itu yang tujuan utama Itu Yes Ya Karena sekarang Gitu kita ngeliat Yang crazy Yang masih muda Masih muda Karena sekarang Ditangkep-tangkepin Karena mulailah Berkunculan Memang Kayak Profesor Renal Kasali Memang udah pakar ya Saya gak bisa bilang Beliau itu Memang udah pakar Jadi apapun yang beliau Ngomongkan Itu pasti udah punya dasar Tapi di luar itu Banyak sekali orang-orang Yang gak tau Kalau menurut gue sih Kayaknya Sok jadi pinter Yang tau-tau Ikut ngomong Ya karena Kalau Orang itu Kerja Gak mungkin Bisa Kerja sebentar Bisa dapat hasilnya Sebegitu Cepat Dan lain-lain Tapi Gue rasa Waktu Crazy Crazy Lagi bermunculan Mereka ikutan Mereka ikutan Mikir ini Gimana caranya Kalau Yang tadi kita sebutin Profesor Renal Kasali Kita ngomong nama lah Kita gak ngomongin jelek kok Profesor Renal Kasali lah Jadi kok usia Itu udah mempertanyakan loh Udah Udah kritis Kok bisa Kok ini Ya Kita memang Memang gak bisa Memang Kalau anda mau sukses Anda memang harus Harus Di bidangnya Udah agak lama Kenapa harus lama Karena anda akan menjadi Seseorang yang handal Di bidang anda Di tiktok Ada satu orang Yang suka ngegambar Membuka orang Jadi Misalnya ketemu nih Ini orang bule Dia ketemu lu Di 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 D Sedemikian Cepatnya Gambar Pake Tangan Bener Bener Realis Mu Muka Lu Bener Ke Gambar Gua Senang Banget Maken Yang Orang Nganyangka Dia Buat Satu Content Dia Bilang Ini Gua Waktu Gambar Dari Berapa alten Unlike Dia Dari Dia Bilang Tahun Berikutnya Jadi Begini Lagi akhirnya sekarang gambarnya realis banget jujur itu yang berat ya tapi ya tapi ya itu hasilnya nah makanya kita pernah ngomongin tentang hard skill dan soft skill hard skill itu yang kamu bisa sekarang main main kita terus apalagi nih kayak saya nih bisa jadi spetafis ini hard skill tapi sosialnya ketika kita belajar main piano kan pasti bodoh dulu kan ya nggak nganggung pinter sekarang kan enggak 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 begitu gagal lu gimana menyerah nggak enggak ya Kak itu Oh itu soft skill nggak nyerah walaupun gagal kan ada banyak juga yang orangnya termasuk gua gua belajar gitar luar loh Oh ya bulan sebulan begitu sebulan tangan gua akan mulai sakit-sakit tuh terus kayaknya kayaknya geblek ya kok buat sering sama gurunya sering surat luarnya enggak pernah sama ya enggak ada ada passion kesana tau-tau gua ngerasa ih gua nggak mau dadah-dadah-dadah sabar untuk latihan terus walaupun bodoh gua ikutin terus gua nggak ada ya tapi waktu gua belajar ini waduh gua bodoh dulu ngebaca orang tuh salah ngitung orang tuh salah kayak gini itu kan butuh proses contohnya aja deh gua belajar piano itu ya gua belajar musik itu dari kelas 4 SD jadi soft skill itu adalah apa ya kemampuan kita untuk menuju destiny atau gimana sih apa yang kita mau top skill itu untuk menunjang jadi kita 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 gini ya ini kan kita punya satu tujuan kita kita mau nih tujuannya seperti apa biasanya itu kalau orang ngomongnya gini gue itu tujuannya pengen punya rumah pengen gini pengen gini pengen gini tuh kadang-kadang kalau gua dan gua belajar terlalu gua tujuan itu harusnya sesuatu yang menjadikan eh landasan hidup lifestyle bukan ngomongin misalnya gua pengen punya rumah tiga mobil lima belas istri tujuh nah ya dan ini semua istri langsung matiin ini bukan gitu karena biasanya kalau kayak gitu kamu jadi punya pengharapan orang yang sangat kuat begitu itu enggak kejadian dan belum kejadian lu akan merasa sangat sesek itu yang terjadi kenapa eh orang-orang sekarang banyak sekali yang mendeskredit mendiskreditkan krisi karena mereka ngerasa Oh gua nggak bisa kayak gitu dan sekarang mereka kepuas itu kan jadi nggak bagus ya iya tapi kan banyak yang kayak gitu ya Nah apalagi korban korban kan nanti ya di luar itulah karena susah kali kita ngomongnya kayak gitu pasti lebih dalam tapi intinya adalah kita harus punya sesuatu itu adalah lifestyle lifestylenya apa jadi contohnya saya saya pengen misalnya eh ketika saya menua nanti saya ingin masih tetap bisa berkarya dan bekerja dan kerjaan saya itu nggak berat karena tidak ada hubungan dengan barang dan stok barang kan saya ngomongin kerjanya dengan ngomongan saya memang dari dulu nggak pengen punya stok barang karena saya ngelihat papa saya punya stok barang pusing stok barang yang nggak keluar untung nggak ada ada luar saat kalau udah keluar sekarang itu lebih pusing service aja ya nggak usah nggak usah punya stok barang kan gue kira bener kalau makanan expirednya udah udah bulan April aja deh sekarang udah bulan Maret nih ya itu udah gara-gara kepala tekan gara-gara kepala lah lu bingung lah terus terus gue pengen hidup gue itu gue bisa pergi kemana-mana gue bisa ketemu banyak orang karena buat gua salah satu buat gue yang penting adalah hubungan bukan duit hubungan karena gue senang ngobrol sama apa ya bisa kembih kemana-mana nah lifestyle gua kesana untuk ngajar lifestyle gua apa yang harus gua lakuin sekarang sama Wil eh gua melihat siapa tuh ya mungkin lo kenal apa eh Joey up pernah tahu Joey up nggak usah ngomongin selalu buruk gua lah Wih nggak salah soalnya keomongan sama belakang lu bilang bahwa enggak usah dia bilang money is important experience more important dia bilang gitu itu lo banget Wil ya gua nggak ngomong gua nggak ngopi karena gua juga salah satu gua gua termasuk lingkaran alamnya ya jadi kalau misalnya Joya punya murid itu satu kelas bisa berapa ribu orang yang pasti kalau dia ketemu murid kan nggak ngerti nggak kenal nama tapi dia tahu nama gua dan kalau misalnya gua pergi ke sana itu gua sama adeknya sama yang itunya ya kita ngumpul bareng dan itu dan nggak banyak yang bareng gitu jadi ya kalau bisa bilang dia salah satu guru gua yang gua hormatiin ya ada beberapa pemikiran dia yang pastinya mempengaruhi pemikiran gua aksi di luar-luar itu juga karena gua kan enggak belajar tentang sanif metafisik aja lu tahu kan gua belajar juga untuk yang belum tahu gua itu bukan cuma metafisik jadi kerjaan gua itu sebenarnya adalah tiga tiga seks counselor consultant sama coach counselor itu adalah ketika ada sesuatu masalah dalam hidupmu sekarang kenapa masalah itu bisa terjadi dan kita biasanya melihatnya dari sudut pandang ada sesuatu yang terjadi di masalah salah satu tool yang dilakukan adalah misalnya melakukan dengan janif metafisik kita bisa tahu ada apa di masa kembali yang menyebabkan anda berlaku seperti ini contoh adalah ketika ada mempunyai masalah dengan berbicara di depan umum Anda punya trauma-trauma sendiri itu biasanya diselesaikan dengan counseling counseling itu kita udah pematahan mengetahui masalahnya gimana dan itu juga ada namanya consultation yang namanya consultation adalah kita membereskan masalahnya itu karena saya selain memangnya expert dan profision kenapa saya bisa ngomong expert dan profision karena saya belajar di sekolah yang benar dan juga punya sertifikat dan diuji bukan cuman dapat sertifikat ke attendance selain disanis metafisik tapi juga di beberapa keilmuan dalam bidang neurologi dan bagi pikiran dan juga emotion bahkan saya ada-ada keilmuan yang dari Australia saya juga masih masuk di dalam di dalam lingkungan seperti itu jadi consultation adalah membereskan dan kita mengetahui masalah apa yang anda hadapi di saat sekarang adalah eh bagaimana cara anda ketika anda mempunyai mimpi di depan kalau anda punya mimpi kalau anda tidak punya mimpi berarti kita harus tadi apa sebenarnya mimpi anda apa tujuan hidup anda dan bagaimana caranya agar kita dari kehidupan sekarang bisa benar-benar nyampe sampai tujuan saya jadi itu sebenarnya kerjaan saya counselor consultant coach nggak salah deh udah WhatsApp aja nomor di bawah ini tanya dulu maunya gimana paling enggak udah ada tergerak eh gimana ya William orangnya lucu lucu jenaka ya tapi yang pasti memang apalagi karena jaman sekarang itu kan kita lebih banyak masalah dari mental health ya ya emotional issue jadi sebenarnya yang membuat anda kenapa kita buat 12 yang seperti gitu karena walaupun ketika anda mengetahui sio anda bagus biasanya terus terangnya anda nggak bisa pot secara maksimum mengambil memakai energi itu kan betul itu gue Wah siolog bagus nih Oke santai-santai aja deh padahal kita lupa waktu kan pendek kan lu waktu pendek dan salah satunya lagi adalah kenapa kita nggak bisa karena ada sesuatu yang menghalang itu ya di mental dan juga emosional jadi ketika kita dibereskan itu kita berusaha untuk memaksimalkan alur atau angin sehingga kita bisa lebih bergerak menuju yang kita cita-citakan jadi seperti lu ngomong eh lu ngajar ngajar nih ngajar tapi gue ada waktunya 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 kapan bukan sekarang karena gua lagi-lagi prepare untuk sampai sama gitu dan ketika prepare ini apakah menjadi mudah enggak enggak susah banget susah banget susah susah karena gua harus belajar branding gua harus belajar marketing social marketing gua lagi-lagi buat konten-konten itu bukan susah itu harus dipelajari gimana caranya gua menulis dengan baik tapi begitu itu itu jadi satu fondasi keatasnya gua makin 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 enak makin enak jadi yang membuat orang harus tahu ketika Anda mengetahui jalur Anda Anda itu langsung hidupnya senang enggak tapi Anda makin ngerti harus ngapain dan setelah mengerti harus ngapain makin lama hidupnya makin merasa lebih mudah Hai karena kita lebih lebih pinter lebih lebih experience lebih terarah alihwil ya boleh sesuai anginnya gitu kan lebih mendekati ke destinasi kan gitu enggak betul betul disini kan bener-bener karena biasanya muter dan kita dengan pergi ke destinasi kenapa bisa makin lebih ke destinasi karena lebih pinter itu udah nggak pasti lu lebih experience lebih ngerti kalau ada masalah harus nge-solvingnya gimana harus harus menyelesaikan masalah kan hidup orang tuh sebenarnya lu hebat enggaknya dari dari cara lu nyelesaikan masalah ada masalah lu selesai-selesai kan makin pinter makin enggak takut kalau punya masalah orang yang biasanya suka lari dari masalah sampai tua pun ya nggak tahu hidupnya harus selapai karena masalahnya nggak pernah selesai jadi dengan 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 adanya gini makin jelas ya ini makin dalam ini nggak ngomongin ramalan ini nggak ngomong main Tuhan main Tuhan itu ngomong lu itu pasti gini lu itu pasti gini enggak ada semua bisa diperbaiki dan saya tahu cara baikinya tuh sebenarnya esensi daripada mengetahui semua karena kalau kita tahu ini semua cuma tahu bahwa nggak ada guna tapi kalau kita tahu dan bisa dipakai dan digunakan untuk kebaikan kita improvement itu baru namanya suatu ilmu yang bermanfaat kalau enggak nggak ada gunanya nah makanya juga banyak sekali orang-orang yang belajar yang sama kayak saya belajar ilmu kejiwaan juga misalnya ada belajar coach mereka nggak mau belajar kayak gini karena mereka lebih percaya oh ini bisa di bisa dirubah hidup itu di tangan gua betul tapi itu satu aspek satu aspek lagi lucunya gini yang mereka tanyakan itu sebenarnya bisa dijawab semua dengan jenis metafisik semua yang ditanyakan dari jenis metafisik dijawabnya dengan keilmuan yang tadi jadi ketika Anda tahu ya saya bisa mengerjakan semua dengan kekuatan sendiri Iya tapi arahnya mau kemana kalau kamu sendiri arahnya nggak tahu kemana kamu sendiri belum tahu kamu nya kekuatannya dimana hebatnya dimana tuh semuanya harus dibenerin makanya kita ngomongin itu semuanya enggak ada sama sekali mistis tapi semuanya semuanya adalah science data yang kita kita olah kita baca dan kemudian kita buat solusi berdasarkan data seperti itu yang sekarang lagi nge-trend namanya bilangnya apa big data ya ini memang big data banget loh sampai bisa ketahuan ini nah perbedaan-perbedaan sama kayak ngeramal juga ya bro lu harus tahu lu kalau ketemu orang yang yang sama nih kayak gua nih bisa bisa ngomong-ngomongnya gitu wah lu pasti tahun ini lu lagi jelek walaupun angsyong gua kan enggak pernah ngomong gitu enggak karena buat gua yang udah lampau terus mau dibahas lagi buat apa ada guna makanya kalau mau ketemu gua gua biasanya kita ngomongin masa depan lu maunya apa gimana kita cara mencapainya itu yang lebih penting lu mau dulu pernah bangkrut dua kali pernah angsyong berapa kali nggak guna apalagi untuk ingat-ingat itu trauma ya aku belajar lagi ya perih-perih-perih ya itu 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 pasti ada sesuatu pola yang membuat kamu mengalami itu terjadi polanya diberesin kita langsung buat set-up gol yang baru kita benerin udah intinya seperti itu dan lucunya dan menyenangkannya kita nggak pakai lama nggak kalau masalah ada yang nggak apa-apa enggak kita nggak pakai lama jadi kita define masalahnya apa Oke kita temukan maunya apa kita bereskan biasanya kalau satu untuk satu masalah satu sesi itu sebenarnya juga udah beres tapi biasanya lebih bagus untuk dua sesi untuk satu masalah ya karena kita nggak bisa untuk satu sesi banyak masalah satu sesi itu dua masak dua dua sesi satu masalah itu dua sesi karena sesi kedua biasanya untuk membereskan masalah-masalah yang mungkin masih nyambung tapi nggak itu ya itu seperti gitu jadi jangan 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 orang tuh ngebaca kita misalnya Sio ya kita udah bastus kan apalagi banyak sekali yang nonton karena orang seneng pengen tahu nih gua si omonya terus ada orang ngomong gua ngasih tahu nih ramalan si omonya ngomongnya udah nggak tahu nggak jelas basisnya kayak gimana basisnya kayak gimana apakah saya ngomong ada karena dari misalnya saya bacain itu ada namanya kirimonya pas itu ada bintang-bintangnya untuk semua orang yang belajar pas dengan benar menurut kitab kuno akan mempunyai basic fondasi keilmuan yang sama dan akan ngomongnya kurang lebih sama makanya kita sekarang pengen ngasih tahu biar orang itu jangan sampai kalah sama sugesti apalagi zaman sekarang yang mana kita sekarang masih PPKM dan terus terang ya ini akan beres satu dua tahun lagi enggak masih agak berkepanjangan apalagi sekarang kan lagi perang ya walaupun kita harap enggak 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 panjang tapi kan efeknya itu yang yang memusikkan tuh efeknya ya kayak sekarang kalau gua bilang ya wil ya kovet ini kan ibaratnya kan semua orang tekapar River eh ibaratnya itu orang ditonjok sama Mike Tyson deh deh Pak Amsyong dia ditonjoknya sih tapi udah gitu kan tapi kan bukannya bukannya selesai ditonjoknya oke lagi kan keleengannya kan celengnya kan masih kan efeknya ini masih panjang kedepannya untuk kita apa bounce back ya riba untuk recovernya Kak ya apalagi kalau misalnya ya Oh ya ini admin admin dari nomor ini ada hari-hari tertentu apa jam berapanya Apakah bebas bebas kapan aja ya tentunya di jawabnya ya ketentuan kalau akhirnya jangan kerja ya jadi kalau misalnya ini jawabnya masuknya jam 3 subuh gitu ya di jawabnya nanti kalau udah gini tapi kalau mau ngetik sih silahkan aja karena kan masuk WA system lah ya 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 maksud gua kita sambungin ke yang ke yang tadi lagi bahwa oke now it's time to rebound kalau misalnya kita tahu kemana angin kita what we are good at it and we are and what we are not good at it itu kan mudah-mudahan we're not wasting our and energy kita kan buatnya sebenarnya kalau bisa langsung karena karena sekarang ini kita udah-udah dihantem sama COVID-19 udah jelas dan sama COVID-19 sekarang lagi perang udah jelas sekarang perang dimanapun walaupun kita jauh kena efek kan secara ekologi ini bulan depan bulan depan menurut perhitungan itu ada sedikit koleks dari dunia uang mau saham kayak mau apa itu ada koleks dan kalau sekarang kita lihat kemungkinan besar efeknya dari perangan baru rasa mulai kerasa sekarang baru mulai kan Rusia Singapura baru-baru baru nutup jadi bener-bener Bank Rusia yang ada di Singapura nggak boleh beroperasi nggak boleh apa transaksi lah terus berapa negara akan seperti kayak embargo-embargo gitu lah baru mulai efeknya awal bulan baru mulai tadi sore tadi sore gue denger dari teman-teman gue yang kebetulan mereka kuliahnya di di Amerika harga bensin gila-gilaan sekarang di sana mahalnya dan oh iya lu dan gua tadi tanya sama sama Reza emang bener efeknya sudah mulai berasa nih kan sekarang dengan gitu karena apa minyak bumi atau apa ya yang ada ada pipa dari Rusia kan ditutup sama Rusia ini juga nggak dikasih sampai ke Eropa ya ditutup sama dia nah sekarang masih baru kita masih punya cadangan walaupun udah ketar-ketir tapi masih punya cadangan 4 bulan udah mulai habis cadangan udah mulai ketar-ketir harga udah mulai sekarang udah mulai naik bayar bulan depan luar biasa kalau kita sekarang enggak 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 strategi jadi ini tuh rambu-rambu ini ini kita dipakai untuk strategi plan kita terus kita ngapain ibaratnya kita tahu nih ada rambu yang lu verboden lo masuk ya lu pasti salah gitu aja udah gitu kan gitu kan tapi bagaimana kita membaca rambu-rambu ini dan mengartikannya semuanya itu kan betul dan sebenarnya mah kayak kehidupan nyata bro ada verboden ada dua kan kalau nggak ada polisi lu aman mungkin bisa nyampe dengan lebih cepat ya nggak nggak ngebohong itu juga bisa terjadi tapi kemungkinan besar ada polisi atau satu lagi lu lagi kesana ada yang lengah karena lu takut dikejar polisi tahu tuh ada mobil lagi atau kenaraan lagi yang lewat atau kalau tahu-tahu ada anak kecil atau segala yang nggak ngeliat itu kan berapik makanya kenapa rambu-rambu itu kita perlu tahu karena untuk di saat tertentu situasi tertentu itu saatnya kita untuk lebih was-was lebih waspada gitu aja sep-sep ada saatnya kita gas ada saatnya kita harus pelan-pelan nyetir kan gitu juga ya begitu masuk banyak anak sekolah kan jadi pelan gitu kita bisa ngerem betul 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 buka buka kaca ya ya karena takutnya kalau kita marah nggak kau bapaknya nggak lah karena lebih besar gitu gitu-gitu gitu so William terima kasih sekali atas kerjasama yang sangat membawa keuntungan baik untuk Metapreneurs dan Resurrections Bidia Nusantara rekan-rekan sampai lah kita di penghujung acara mengenai pembahasan Xio tapi ini belum habis ini ibaratnya baru buku pertama William sama saya sudah mulai merencetakan untuk membahas di Chinese Metaphysics berikutnya mengenai Feng Shui oke apa itu Feng Shui ada yang bilang Feng Shui ada yang bilang Feng Shui Hong Shui Hong Shui kita tunggu aja kita tunggu aja dan jangan lupa program ini dapat diakses di kanal YouTube Metapreneurs dan Resurrections Bidia Nusantara agar tidak ketinggalan klik subscribe dan bell agar tau kapan dia nongolnya oke sampai di sini dulu terima kasih atas waktu yang telah diluangkan William thank you very much bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax